Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan subscriber dimanapun berada Selamat berjumpa kembali dengan Lukimotor Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan semua Terutama kawan-kawan subscriber yang sudah selalu setia dengan Lukimotor Channel Dan pada video kali ini saya mau sharing ya dengan teman-teman Tentang bagaimana caranya memajukan timing pengapian Oh ya teman-teman pada hari ini kebetulan ada Supra125 ya Yang akan saya majukan timing pengapiannya Dan kenapa harus kita majukan ya Karena sudah menjadi rahasia umum ya Bahwa dengan memajukan timing pengapian Itu bisa meningkatkan power mesin Jadi motor jadi lebih bertenaga dan tentu saja tarikannya lebih kencang Oh ya teman-teman sebelum kita lakukan memajukan timing pengapian Jadi kita pahami dulu apa-apa saja yang ada di dalam magnet ini ya Di sini ada beberapa tanda-tanda garis Ada huruf T, ada huruf F Terus ada juga tonyolan pick up, ada full serve Ya kita pahami dulu semua itu ya Sebelum kita lakukan proses memajukan pengapiannya Oh ya teman-teman kalau kita perhatikan ya Di dalam magnet ini kita akan melihat di sini ada tanda-tanda ya Ini ada huruf T Terus ada F Dan ada garis lagi satu ini Jadi ketiga garis ini harus kita pahami dulu maknanya ya Sebelum kita lakukan perubahan Dan di sini ada titik top Ya mungkin untuk titik top timing ini Mungkin kita sudah semua paham ya Nah apabila dalam keadaan mesin terbuka seperti ini Kita bisa dengan mudah ya melihat tanda-tanda garis-garis Baik T, F dan garis adventure lagi satu Tetapi saat mesin terpasang Kita bisa melihat dari sini ya teman-teman Jadi dari tempat lubang Untuk melihat tanda T tersebut ya Jadi lurus sekali ya Jadi sesuai dengan arahnya ini seperti ini Ya disinilah posisi TMA Di saat piston berada di titik mati atas Nah sedangkan di sini ada pulsar ya Ini tempatnya di sini Kalau lagi terpasang Ya pulsar inilah yang nanti menentukan Kapan api meloncat di busi ya Jadi ada itu ya Magnet di dalam yang kecil itu Yang posisinya di sini Itulah yang nanti yang menentukan timingnya Kapan saat busi memercikkan bunga apinya Oh ya teman-teman Kalau kita perhatikan posisi letak pulsarnya ya Jadi ini posisi titik pulsarnya itu lurus ya Dengan karet ini Untuk lebih mempermudah memahaminya Saya gambar di sini ya Jadi ini posisi ujung pulsarnya Tempatnya di sini ya Pas di sini Ya dari sini kita akan mempelajari Kapan busi itu memercikkan bunga api Dan bagaimana cara kita memajukannya Oke teman-teman kita perhatikan ya Dari dekat Posisi pulsar Ini saat posisi top ya Saat piston berada di titik mati atas Atau TMA ya Jadi titik ini Selanjutnya Untuk mempermudah memahaminya Kita tandai dulu Magnetnya ya teman-teman Jadi Posisi TMA Kita tandai di sini ya Jadi ini adalah posisi garis top TMA Ya jelas ya Jadi Tanda yang saya buat ini Itu artinya T ya teman-teman Posisi top Dan ini adalah F Ujung dari pick up Itu adalah F Ya kalau gambarkan di sini Biar lebih jelas Ya inilah derajat Inilah yang disebut dengan derajat pengapian Jadi jaraknya sudah sesuai dengan Gambar aslinya ya Di sini T Di sini F Itulah derajat pengapian Pengapian Nah untuk derajatnya Ini aslinya adalah 15 derajat sebelum TMA Jadi kedua garis ini ya Kalau kita hubungkan dengan titik pusat itu Akan membentuk sudut 15 derajat Jadi kalau pas mesin itu bergerak Artinya 15 derajat sebelum TMA Itu sudah terjadi percikan bunga api ya teman-teman Ya di sini ya 15 derajat sebelum TMA Itu sudah terjadi percikan bunga api Nah secara teori Kita boleh memajukan derajat pengapiannya itu menjadi 17 maksimal ya Jadi kira-kira di sini ya Nanti kita akan ukur dengan busur ya Jadi kita akan majukan dari pengapian 15 derajat sebelum TMA Menjadi 17 derajat sebelum TMA Oh ya teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita ukur dengan busur derajat ya Dan ini busur kebetulan pas sekali Lingkarannya dengan lingkarannya dengan lingkaran magnet Oke teman-teman Kita perhatikan di sini titik 0 nya ya Ini titik 0 atau di 180 derajat ya Nanti secara teori sih ini pengapiannya 15 derajat sebelum TMA Nanti kita ukur sampai di mana yang disebut dengan 15 derajat Ya perhatikan di sini kebetulan pas sekali ya Ini kebetulan busurnya dengan magnetnya pas besarnya Jadi gampang kita mengukurnya ya Jadi ini posisi dari TMA Dari titik TMA garis TMA yang saya buat itu ya Kita ukur yang 15 derajat Jadi posisinya dari sini ya pas di sini Pas di titik yang saya buat itu 15 derajat Jadi ini 15 derajat ya teman-teman ya Sudutnya 15 derajat Nah karena ini 15 derajat standar Memang standar pabriknya itu 15 derajat sebelum TMA Maka kita majukan lagi 2 derajat Oke bagaimana caranya Di sini sudah jelas sekali ya Ini kebetulan juga 1 derajat di sini sama dengan 1 mili Ini hanya kebetulan saja ya lingkarannya itu menyerupai 2 derajat itu sama dengan 2 mili Nanti kita boleh juga ukur dengan jangka sorong ya Kalau kita perhatikan di sini teman-teman Di sini kalau ini yang sudut 17 derajat Ya lurus ya dengan garis yang saya buat ini lurus ya Itu tambah lagi 2 garis ya Itu hampir sama dengan 2 mili Walaupun tidak sama persis ya Tapi ini kayaknya kebetulan saja magnetnya ukurannya segini Jadi cocok ya 2 derajat itu sama dengan 2 mili Hampir sama Ya itulah yang akan kita potong nanti magnetnya Kita potong 2 mili untuk menambah sudutnya menjadi 17 derajat Dan untuk memotongnya boleh dengan alat ini ya Yang diruncingkan Dipotong di sini Tapi arahkan ke depan Atau boleh juga kita potong pakai gerinda Atau pakai gergaji Jadi terserah teman-teman ya Tetapi untuk kali ini saya akan potong di luar ya Nanti akan saya potong menggunakan gergaji Oke ini sudah terlepas Dan nanti sebelum saya potong ini saya akan ukur dulu teman-teman Ya garis yang saya buat ini ya Ini yang kebetulan menambah lagi 2 derajat ini kita ukur ya Ini kebetulan sama dengan 2 mili Ya terlihat ya disini 2 mili Jadi magnet ini akan kita potong nanti 2 mili Oke teman-teman disini terlihat garisnya jelas ya Ya itulah garis itu yang akan kita potong ya Kita majukan 2 derajat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati